Ada banyak diantara kita tuh punya trauma masa lalu, yang kepikiran terus ketika dia dizolimi atau ketika dia melanggar hak Allah dan bermaksiat. Mukankah seringkali pada saat kita bermaksiat kepada Allah gak ada beban? Ya lupa-lupa gitu aja. Kalau kita dizolimi maka itu gak merugikan akhirat kita. Justru pahala, pahala, pahala. Tapi pada saat kita menzolimi atau membuat maksiat, itu yang bikin menghancurkan akhirat kita. Kita yang nikah misalnya satu tahun, dua tahun, udah berapa kali kita zolimin istri kita? Udah berapa kali kita durhaka sama suami kita? Kita gak bersyukur sama suami kita? Kita gak nurut sama suami kita? Kita yang gak sholat misalnya, ingat gak berapa kali kita gak sholat? Berapa sholat jumat yang pernah kita tinggalkan? Berapa kali kita gak sholat subuh, gak sholat uhur, gak sholat asar, gak sholat maghrib, gak sholat isya? Puasa aja lupa apalagi sholat. Womakana roh bukan nasih ya. Rop anda gak pernah lupa. Bagi para wanita misalnya, berapa kali kita memperlihatkan aurat kita kepada laki-laki yang bukan mahrum. Lupa, lupa. Womakana roh bukan nasih ya. Rop anda gak pernah lupa. Lalu lucunya kita, kita trauma padahal yang sebenarnya gak merugikan kita. Tapi yang menghancurkan akhirat kita, kita lupa. Womakana roh bukan nasih ya. Rop anda gak pernah lupa. Berapa. Berapa. Berapa.